Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman story sekalian Untuk mengetahui cap atau setempel keseluruhan Aceh Oleh karena itu, silakan teman-teman simak dengan baik penjelasannya Cap adalah alat-alat yang digunakan oleh raja-raja dan penjabat tinggi untuk memberi tanda yang mengesahkan sebuah surat Istilah cap berasal dari bahasa Melayu, tetapi sekarang istilah cap adalah setempel yang berasal dari bahasa Belanda Cap yang digunakan di Nusantara ditulis dengan bahasa Arab dan juga bisa dalam bahasa Melayu Terkadang-kadang ada juga dalam bahasa daerah, seperti dalam bahasa Jawa, bahasa Bugis Sekarang, hampir 2.000 cap yang telah ditemukan di seluruh Nusantara Seperti Sumatera, Sumeranju Melayu, Kalimantan, sampai ke daerah Filipina Selatan Seperti Kepulauan Sulu, Mindanao, dan bahkan Maluku, Sumbawa, dan Pulau Jawa Tetapi yang pasti, lebih kurang 400 cap ditemukan di Aceh Menurut Annabel Tehgalop, ia tidak menjelaskan seluruh jenis cap yang ada di Aceh Tetapi hanya membahas satu jenis cap yaitu cap raja Aceh Namun, istilah umum yang dipakai adalah cap sembilan Tetapi istilah yang dipakai dalam naskah-naskah Melayu lama ialah cap halilintar Cap Halilintar Sultan Aceh terdapat nama sultan yang berkuasa Yang terletak di tengah-tengahnya dan dikelilingi delapan bulat kecil Yang bertuliskan nama sultan Aceh sebelumnya Perlu diketahui bahwa tidak banyak orang yang menulis tentang cap di Aceh Namun, pada abad ke-19, ada orang dari Belanda yang menulis tentang Aceh Tetapi tidak menulis tentang cap sultan Aceh Iaitu cap halilintar Yang menerbitkan catatan tentang cap terjadi pada sekitar tahun 1877 Oleh orang Belanda, iaitu Craig Dalam buku senohorgonya yang telah diterbitkan pertama kalinya Terdapat gambar cap sultan Aceh yang terakhir Iaitu sultan Muhammad Dawud Shah Ada 14 cap halilintar yang telah dicatat oleh Annabel dari sembilan sultan Aceh Ada beberapa pengkaji tentang cap sultan Aceh Dan terbitan yang terpenting pada tahun 1906 yang ditulis oleh Russell Ia menulis artikel yang diterbitkan di Beidrak Ia menjelaskan bahwa cap pada masa sultan Aceh yang terakhir ini bukan merupakan bentuk atau desain original dari Aceh Tetapi merupakan bentuk dari cap-cap yang dipelopori oleh raja-raja di kerajaan Mughal India Namun sepertinya, Russell hanya meneliti cap sultan Aceh yang terakhir saja Pada kenyataannya, cap halilintar ini sudah digunakan sejak abad ke-17 Ada perbedaan antara cap sultan Aceh yang terakhir dengan cap sultan Mughal Iaitu cap sultan Mughal selalu memberikan keturunannya dari pangeran Amir Timur Yang namanya digeletakkan di bagian pinggir atas cap Bagian tengah cap terdapat nama sultan yang memerintah pada waktu itu Dan pada arah jam 1 terdapat nama ayahnya Dan pada arah jam 2 terdapat nama kakeknya dan seterusnya Jadi, cap halilintar pertama yang diketahui adalah Cap Sultan Tajuk Alam Syafiat Tuddin Syah Yang bertanggal 24 Oktober tahun 1666 Pada cap tersebut, terdapat 8 bulatan kecil Yang dimulai dari nama sultan Iskandamurda di arah jam 7 Kemudian nama sultan Ali Riyaya Syah Yang sebetulnya bukan bapak dari sultan Iskandamurda Tetapi dari ibu sultan Iskandamurda Dan seterusnya sampai Abdullah Al-Malik Al-Mubin Tetapi sejauh ini, belum diketahui siapa Abdullah Al-Malik Al-Mubin ini Kemudian cap yang diketahui lagi adalah cap sultan dari dinasti Said Iaitu sultan Jamlut Badul Munir Ia adalah sultan Said ketiga dari Aceh Sultan Jamlut Badul Munir adalah anak dari sultan Said yang pertama Iaitu sultan Badul Alam Seperti biasa, nama sultan yang memerintah didetakkan di tengah-tengah Pada bulatan kecil pertama, ditulis nama bapaknya Namun setelah itu, ditulis nama Muhammad Ibn Ali Kemudian Muhammad Al-Baqir Dan seterusnya Dan yang terakhir, ditulis nama sultanah tajuk alam Safiyatuddin Shah Cap yang ditemukan selanjutnya adalah cap sultan Alauddin Ahmad Shah Yang mana sultan tersebut berasal dari keturunan Bugis Yang pertama menjabat sebagai Maharaja Lela Melayu Dalam cap ini, juga ada dua urutan yang terpisah Yang satu adalah keturunan nenek moyangnya sendiri Yang pertama adalah bapaknya sultan Abdul Rahim Shah Yang mana dia bukan raja Aceh Kemudian sultan Zainal Abidin Shah Dan selanjutnya sultan Mansur Shah Dan kemudian dilanjutkan dengan nama sultanah tajuk alam Safiyatuddin Shah Sampai Abdullah Al-Malik Al-Mubin Dalam cap itu, sultan dari dinasti keturunan Said Dihapus dan diganti dengan dinasti baru Yaitu keturunan Bugis Tetapi keturunan sultan Iskara Muda tetap diakui kedaulatannya Urusan mengatakan bahwa cap ahli lintar mulai digunakan pada masa sultan Iskara Muda Namun sampai sekarang, belum didapatkan bukti Bahwa cap dalam bentuk surat sultan Iskara Muda Tetapi ada beberapa fakta bahwa Seperti yang disimpulkan oleh Anabir Bahwa pada masa sultan Iskara Muda Pengaruhnya sangat kuat Sehingga tidak perlu surat yang ada cap untuk menyampaikan keputusannya Cukup dengar kata-katanya saja Karena pengaruh dan kekuatannya yang begitu nyata dan begitu kuat Perlu diketahui bahwa Semua sultan Aceh dari sultan tajuk alam Safiyatuddin Shah Sampai sultan terakhir Berasal dari keturunan nenek moyang sultan Iskara Muda dari pihak ibunya Sekian untuk video kali ini Jika ada yang salah dalam penyambah saya Silahkan komen di bawah Dan nantikan perjalanan wisata histori lainnya Di channel Teman Histori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!